Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi bersama tim gabungan dinas perhubungan Kabupaten Bandung yang dipimpin langsung oleh Kapolres Cimahi AKBP Yoris Maulana Marsuki gelar penyekatan di sejumlah pintu tol wilayah hukum Polres Cimahi alhasil sejumlah pemudik asal Jakarta yang akan memasuki Cimahi dipaksa balik arah dan mendapat kawalan petugas hingga tol arah Jakarta Satu persatu kendaraan pemudik asal Jakarta yang hendak memasuki kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung diperiksa petugas gabungan yang berjaga di pintu tol keluar timur Marga Asih, Kabupaten Bandung Alhasil sejumlah pemudik dipulangkan dan dikawal langsung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi menuju DKI Jakarta Penyekatan tersebut guna memtaati himbawan larangan mudik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo guna memutus mata rantai dari tanggal 24 April hingga 5 Mei 2020 Menurut Kapolres Cimahi AKBPM Yoris Maulana Yusuf Marzuki adanya pembatasan sosial berskala besar di Bandung Raya tersebut petugas gabungan Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah memulangkan sejumlah pemudik tol asal Jakarta yang hendak keluar melalui tol Marga Asih dan langsung dikawal oleh Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi menuju Jakarta Tujuannya tetap sama bahwa saat ini juga sudah diberlakukan operasi ketupat dan juga PSBB artinya tujuan tetap kita menghalau setiap pemudik yang datang ke sini yang keluar melalui gerbang tol ini kami sudah melakukan pengecekan terutama di gerbang tol Marga Asih mulai dari hari biasa tanpa ada PSBB sampai dengan sekarang ini orang yang keluar dan masuk berkurang sekitar 60-70% artinya PSBB ini sudah kita nyatakan bisa nyatakan berhasil dalam menindaklanjuti orang yang keluar dan masuk ya menghambat orang yang keluar dan masuk Kapolres menambahkan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar tersebut cukup berpengaruh terhadap volume kendaraan di jalan tol yakni mengalami penurunan hingga 60-70%